Untuk kapasitas sendiri, kalau untuk yang 1 ton ini pastinya 24 jam itu menghasilkan 1 ton ice tube. Nah kalau untuk yang 5 ton, dia akan menghasilkan juga untuk kapasitasnya dia 24 jam menghasilkan 5 ton ice tube. Nah untuk diameternya juga sama, dia bisa diatur dari 25mm sampai 35mm. Kembali lagi bersama kami di channel PT Indotara, kali ini kami akan memberikan perbedaan dari Tomori Ice Machine Industrial yang 5 ton dan 1 ton. Ingin tahu kelanjutannya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Nah untuk unit Tomori Ice Tube Machine yang 5 ton ini, dia bisa dibagi untuk menjadi 2 sistem. Jadi pemirsa sekalian bisa memilih sistemnya, untuk sistem pendinginannya itu ada di sistem air cooling atau water cooling. Jadi untuk yang membedakan 2 unit ini adalah 1 dari kapasitasnya termasuk itu. Dan untuk sistemnya juga dia membedakan. Kalau misalkan untuk unit 1 ton ini, dia sistemnya sudah pasti di air cooling. Karena dia sudah 1 bundle paket. Tapi kalau untuk sistem yang 5 ton ini, dia terpisah. Dia bisa memilih untuk sistem air cooling dan sistem water cooling. Nah untuk harga sistem dan air cooling dan water cooling itu sama sebenarnya kalau untuk di kita ya. Itu kelebihan juga dari unit ini. Oke kalau untuk dari kompresor sendiri, kalau untuk yang 1 ton ini memiliki kompresor bitzer sebesar 5 pk. Sedangkan kalau untuk yang 5 ton sendiri, dia memakai bitzer untuk ukuran kompresornya itu di 30 pk. Jadi terlihat jelas untuk kompresor saja sudah berbeda. Ada lagi untuk yang membedakannya itu di power consumption-nya atau di kelistrikannya, di power-nya. Kalau untuk yang 1 ton sendiri, dia memiliki power, install power itu ada di 12.000 watt. Dan kalau misalkan mesinnya sudah running, dia akan turun menjadi 7.900 watt. Nah kalau untuk yang 5 ton sendiri, dia memiliki install power total itu ada di 35.000 watt. Kalau misalkan emang dia sudah running, dia akan turun listriknya menjadi 26.000 watt. Nah untuk kapasitas sendiri, itu akan membedakan power consumption-nya sebagaimana unitnya membutuhkannya. Seperti itu. Oke, dari segi tampilan pun terlihat. Untuk 1 ton dan 5 ton ini sangat berbeda di tampilan PLC-nya. Kalau untuk dari PLC sendiri, dia flat. Kalau untuk di 5 ton sendiri, dia memiliki ada voltmeter dan ampermeter yang menyatakan ini tegangan bahwa si unit ini stabil. Nah sedangkan 1 ton sendiri, dia tidak memiliki untuk ampermeter dan voltmeter. Itulah perbedaan dari kedua unit ini untuk masalah volt dan ampermeter. Nah dari beratnya sendiri juga sudah terlihat. Kalau misalkan untuk yang 1 ton sendiri ini, dia memiliki berat 1.900 kilogram, hampir 2 ton. Dan sedangkan untuk yang 5 ton sendiri, dia memiliki berat 4.900. Itu hampir menyentuh 5 ton juga. Untuk kapasitas sendiri, kalau untuk yang 1 ton ini, pastinya 24 jam itu menghasilkan 1 ton ice tube. Nah, untuk dimensi dari ice tube sendiri itu dia bisa diatur kita. Dari sekitar ukuran 25 mm sampai ke 35 mm. Nah itu untuk diameter dimensi ice tube-nya ya, bukan dari mesinnya. Nah kalau untuk yang 5 ton, dia akan menghasilkan juga untuk kapasitasnya, dia 24 jam menghasilkan 5 ton ice tube. Nah untuk diameternya juga sama, dia bisa diatur dari 25 mm sampai 35 mm. Sekarang kita akan membahas 2 persamaan dari unit ini. Pertama dia dilapisi oleh cet yang benar-benar udah kualitasnya ini udah dijamin pasti bagus sekali. Dan dia akan anti-karat sendiri. Karena untuk kedua mesin ini kan dia akan menghadapi air. Air itu sebagai contoh lawan dari besi ya, itu akan membuat cepat karat unit. Tapi unit kedua ini sudah dilapisi dengan cet yang betul-betul akan melapisi dia dari karat. Nah jadi dari tadi kita udah ngomongin masalah untuk lapisan cet, sekarang kita untuk ngomongin masalah PLC-nya. PLC ini sudah dilengkapi kontrol dari Wi-Fi sendiri. Jadi pemirsa bisa langsung mengontrol kedua unit ini langsung dari tablet ataupun handphone di rumah bila unit ini tersambung dari Wi-Fi. Itu persamaan dari unit ini. Dan untuk sistem pressure-nya pun sama, kita memakai Danfoss. Untuk kedua unit ini pasti kita memakai Danfoss. Nah pemirsa sekalian sudah tahu lah untuk kualitas dari merek Danfoss itu sangat menjanjikan. Nah untuk Danfoss sendiri ini teruji untuk kualitasnya. Maka dari itu kita memakai untuk merek Danfoss sendiri untuk di unit mesin Tomori Ice Tube mesin ini. Nah kalau untuk dari kompresor sendiri, kita memakai Bitser made in German pasti. Karena kalau misalkan kita memakai merek abal-abal itu sangat membahayakan untuk investasi jangka panjang Anda. Oke untuk perbedaan selanjutnya, kalau untuk dari sistem kan dia bisa memilih. Kita bisa, pemirsa bisa memilih untuk dua sistem air cooling dan water cooling. Nah kalau yang satu ton ini kan nggak bisa milih. Jadi kita akan berikan Free Stabilizer itu untuk pemirsa sekalian. Oke pemirsa, sekarang kita akan membahas untuk investasi jangka panjang Anda. Bila Anda memilih unit Tomori Ice Tube mesin ini sudah dipastikan. Itu untuk garansinya kita memiliki garansi satu tahun full. Untuk dari service, listrikan, dan service mesin. Dan kita memiliki juga teknisi di seluruh Indonesia. Dan untuk spare part kita selalu ready stock. Jadi pemirsa sekalian itu tidak usah khawatir untuk menunggu lama untuk spare partnya sendiri. Bahwa karena spare part kita ini selalu ready stock. Karena unit ini pun bekerja 24 jam non-stop. Dan itu sudah diuji juga sebelum pengiriman juga akan kita QC juga. Jadi pemirsa sekalian tidak perlu khawatir untuk pembelian unit ini. Oke para pemirsa yang ingin mendapatkan dua unit spesial ini. Atau ingin melihatnya bisa langsung datang ke pergudangan milenium di Cikupatanggerang. Atau pemirsa sekalian bisa langsung mencarinya di website di www.indotara.co.id Selama pembelian mesin ini pun kita memberikan garansi full untuk satu tahun listrikan dan mesin. Dan pemirsa sekalian tidak perlu khawatir untuk seluruh cabang kita ada di seluruh Indonesia. Dan untuk teknisi pun kita ada di seluruh Indonesia. Dan saya menjamin untuk spare part pun kita ready stock. Untuk kepala pemirsa sekalian tidak perlu khawatir untuk kejaminan ketersediaan spare part. Silahkan langsung bisa langsung menghubungi sales yang ada di website. Jadi pemirsa sekalian yang ingin nge-vlog, yang ingin melihat unit kita langsung. Atau yang ingin buat konten juga seperti ini. Bisa langsung datang ke Geraha PT. Indotara. Yang ada di pergudangan milenium Cikupatanggerang. Oke jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel PT. YouTube. Indotara. Dan jangan lupa juga hidupin loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari PT. Indotara. Sekian review perbandingan dan bersamaan dari mesin Tomori Ice Tube 1 Ton dan Tomori Ice Tube 5 Ton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!